Halo, jumpa lagi dengan saya di Om Diribuan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalikatur Dan materi ini diperuntukkan bagi anda yang baru ingin belajar bagaimana cara membuat kalikatur Karena disini tool yang saya gunakan adalah tool yang sangat mudah Kalau anda sering menjumpai video tutorial di Youtube bagaimana cara membuat kalikatur Dan tool yang digunakan itu tool yang biasanya agak sukar untuk dipahami Nah kali ini saya akan membahas dengan menggunakan tool yang sederhana dan mudah dipahami Tool yang saya gunakan disini ada 2 Bezier dan 3 point kurupa Kalau anda sudah terbiasa menggunakan 2 tool ini Saya sarankan anda untuk belajar juga menggunakan ini pen tool Nah kalau kita perhatikan di Youtube Pada video Youtube itu orang sering menggunakan ini pen tool Nah cuma kali ini saya akan membahas 2 tool ini 3 point dan Bezier Baik kita mulai saja bagaimana cara membuat kalikatur seperti yang terlihat pada monitor anda Ini adalah kalikatur yang sangat sederhana banget Tidak seribat yang sering anda lihat di Youtube Dan memang tidak sebagus yang anda lihat tutorial-tutorial yang ada di Youtube Karena ini dasar sekali makanya saya buat karikaturnya sederhana seperti ini Baik kita mulai saja Baik kita ambil sebuah gambar File Import Saya ambil gambar yang sama saja Ini Setelah disini Terus saya akan kecilkan atau saya potong bagian-bagian yang tidak perlu Dengan menggunakan shape tool Saya blok seperti ini Yang di atas dan yang di bawah Saya kecilkan begini Berikutnya sebelah sini lagi Sebelah kanannya sekecilan begini Berikutnya sebelah sini Sekecilan begini Oke Kita kita besarkan Oke langkah berikutnya kita akan membuat rambut Nah pada materi membuat rambut ini saya menggunakan toolnya adalah bizer Bizer ini adalah membuat garis dari titik-titik Seperti ini contohnya Kalau mau membengkokkan di klik baru tahan Maksudnya baru dibengkokkan Nah gitu ya Baru klik disini Nah begini Nah saya membuat rambut Dengan menggunakan tool bizer ini Kenapa saya menggunakan bizer Karena area yang kita seleksi adalah sangat panjang dan sangat luas Kalau misalkan area yang kita seleksi adalah area yang kecil saja Itu kita bisa menggunakan toolnya adalah 3 point kurupa Nah gitu Oke kita seleksi Ini saya hapus Saya zoom disini Nah begini Kita akan menseleksi Sesuai dengan keinginan Anda menseleksinya Misalkan begini Saya menggunakan bizer ya Saya klik disini Sekali lagi disini Klik tahan Untuk membengkokkan Nah begini Saya zoom Disini Nah Kalau kita menseleksi objek ini Ke arah sini Sedangkan panah ini ke sebelah kanan Nanti hasilnya begini Nah dia bengkoknya begini Dia bengkok Tapi kalau kita bengkok kayak modelnya dari bawah begini Bengkoknya berarti Saya kembalikan Berarti yang ini panahnya Handel panah bantuin ini kita hapus Double klik aja disini Double klik Panahnya gak ada Oke baru kita klik lagi disini Baru kita bengkokkan begini Nggak ada lagi panahnya Karena kita mau membuat bengkok seperti ini Berarti ini panah ini kita hapus Double klik Nah gini Nanti saya klik lagi disini Baru saya bengkokkan begini Nah begini Baru double klik lagi Kita seleksi lagi disini Nah begini Nah begini Kita geser lagi ke atas Nah ini Karena bengkoknya seperti ini Berarti ini kita tidak perlu kita hapus Ini klik disini aja Nah begini Berikutnya disini lagi Tarik begini Karena kita membengkokkan yang sebelah sini Berarti ini kita Nah double klik Double klik Ini ya Double klik disini Kita mulai membengkokkan begini Kita membuat Helaya rambut yang lain Double klik lagi Karena kita membengkokkan sebelah sini Berarti Yang ini dihapus Handelnya Double klik Dapat klik lagi disini Nah begini Double klik lagi Karena kita mau klik disini Ini berarti panahnya kita hapus Dapat klik Sini Ini Dapat klik Kesini lagi Begini Dapat klik Kesini Kita bingguan begini Dapat klik Kita kesini Dapat klik Ini Dapat klik Baru kesini Nah ini Karena kita mau nyusurin disini Bentuk rambutnya Berarti yang panah ini Kita hapus Double klik Klik Kesini lagi Begini Dapat klik Kesini Nah begini Dapat klik Langsung kesini saja Dapat klik Ini kita Bentuk disini Kita buat Helaya rambut Lagi yang lain Dapat klik Oh saya kontrol Z dulu Kontrol Z Dapat klik Sini Kita buat begini Double klik Kita taruh disini lagi Nah ini klik Kesini lagi Dapat klik Kesini Dapat klik Kesel Kesini Dapat klik Kesini lagi Dapat klik Kita buat untayan rambut Kesini Dapat klik Kesini Dapat klik Bisa langsung kesini Dapat klik Kita kesini lagi Kita buat Layar rambut disini Begini Dapat klik Kesini saja Langsung Dapat klik Kesini Dapat klik Nah jadi Memutus Panah bantunya Dengan cara Double klik Double klik Dapat klik Dapat klik Kutus Kesini Kesini Lagi Dapat klik Lagi Kesini Bicara rambutnya Ini keriting Banget Kesini 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 Enggokkan Kesini Oke Kita putus Terus bantunya Ini Double klik Kesini Dapat klik Kesini Baru kesini Kesini Bisa langsung Kita bengkokkan Ini Bisa langsung Kesini Kesini Ini Dapat klik Kesini 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 Langsung Kita akan Keset Nah ini Saya double Jangan dulu Hapus Kesini Nah ini Bisa langsung Kesini Kita Bentuk Klik Kesini 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 Nah ini Ini harus bisa Disambung Kesini Kesini Kalau bisa Dilarnain Berarti Nah ini Tidak kita Warnain Nah bisa Dilarnain Ya Kita Pasir Warna Hitam Seperti Oke Rambut Sudah Jadi Tinggal Object Yang lain Oke Berikutnya Kita akan Buat Mata Saya Zoom Nah Untuk Mata Ini Kita Menggunakan Ini 3 point Kurupa Karena Object yang Kita Buat Tidak Begitu Besar Dan Area Juga Tidak Begitu Luas Yang Simple Saja Ini 3 point Kurupa Cara Membuatnya Seperti Apa Oke Kita Mulai Kalau 3 point Kurupa Ini Membuatnya Begini Klik Disini Misalkan Saya Membuat Lengkungan Disini Saya Buat Lengkungan Disini Klik Disini Klik Tahan Tapi Ini Ditahan Baru Tarik Kesini Lepas Baru Bengkokan Begini Nah Gini Baru Di titiknya Ini Kembali Di titiknya Ini Klik Tahan Di titiknya Disini Baru Tarik Lagi Begini Nah Kalau Kita Buatnya Tidak Pada Titiknya Nanti Nanti Hasilnya Tidak Menyambung Antara Garis Satu Dengan Garis Yang Lain Berikutnya Saya Buat Lagi Disini Titiknya Disini Lalu Saya Klik Disini Disini Sini Langsung Lalu Saya Tarik Begini Nah Gini Kalau Mau Diedit Lengkungannya Kita Bisa Menggunakan Ini Set Tool Set Tool Klik Di titiknya Akan Muncul Panah Bantu Ini Kita Bisa Membentuk Begini Kita Bisa Lagi Membentuk Begini Yang Ini Bisa Kita Edit Lagi Kita Geser Ke Atas Sini Nah Begini Ini Kita Turunkan Begini Kita Tarik Begini Lagi Biar Lebih Sempurna Oke Seperti Ini Nah Ini Saya Beser Sedikit Nah Untuk Membuat Ini Matanya Kita Buat Pake Lingkaran Elip Tekan Control Kalau Mau Benar-benar Bulat Tekan Control Begini Oke Kita Otakkan Disini Nah Begini Yang Kita Ambilkan Objek Di Bagian Bawah Sini Nah Bagian Bawah Sini Berarti Yang Atas Ini Tidak Kita Perlukan Kita Bisa Menentukan Objek Bawah Ini Dengan Menggunakan Ini Smart Fill Klik Smart Fill Klik Kesini Nah Ini Sudah Terambil Matanya Berarti Yang Ini Atas Kita Tidak Kita Perlukan Nah Begini Ini Saya Delete Nah Yang Ini Kasih Warna Hitam Nah Begini Nah Berikutnya Kita Buat Lagi Disini Ada Ada Apa Namanya Garis Disini Kita Kita Buat Dengan Menggunakan Ini Three Point Juga Sama Berarti Kita Saya Buat Disini Klik Disini Klik Disini Nah Buat Begini Aja Oke Klik Lagi Disini Nah Gini Baru Warna Hitam Nah Gini Berikutnya Kita Buat Warna Putih Disini Putih Disini Cara Buatnya Ini Kita Buat Pake Sama Pake Three Point Juga Klik Disini Gini Ya Saya Geser Kesini Kesini Aja Kesini Saya Bentuk Begini Nah Berikutnya Ini Saya Geser Kesini Sebentar Begini Nah Gini Dulu Kita Kita Edit Set Tool Klik Disini Handle Yang Muncul Serta Pada Begini Nah Begini Kasih Warna Putih Nah Warna Putih Ini Posisinya Di bawah Hitamnya Di atas Berarti Untuk Untuk Memindah Kebawah Ini Tekan Tombol Control Baru Packdown Pada Keyboard Control Tahan Baru Packdown 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 Lagi Sekali Nah Begini Baru kita Hapus Garisnya Ini Garisnya Nggak Kita Perlukan Kita Hapus Cara Menghapus Garisnya Klik Klik Kanan Pada Kumpulan Warna Tanda Silang Arahkan Ke Tanda Silang Baru Klik Kanan Nah Berikutnya Lagi Kita Buat Lagi Dengan Aktifkan Lagi Three Point Nah Disini Nah Kita Klik Disini Nah Disini Klik Tahap Kesini Kita Mimpin Begini Ini Dari Sini Kesini Dulu Kita Mimpin Begini Kau Dari Sini Kesini Lagi Yang Gini Nah Kasih Warna Yang Ini Sama Kita Ambil Contoh Warnanya Kita Ambil Contoh Warnanya Ini Ini Saya Ambil Contoh Warnanya Disini Ada Abu Abu Baru Tumpahkan Disini Nah Begini Baru Sama Control Baru Backdown Lagi Ke bawah Nah Begini Bisa Ini Hasilnya Baru Dihapus Lagi Dengan Cara Tanda Silah Menghapus Garis Klik Kanan Nah Begini Kalau Misalkan Mau Dibuat Ada Ada Apa Namanya Ada Hitamnya Nanti kita Buat Disini Atau Kita Kasih Warna Hitam Saja Dulu Nah Begini Terus Saya Kecilkan Sedikit Oke Ini Sudah Matel Sudah Jadi Satu Tinggal Sebelah Kanan Ini Lagi Kita Buat Teknikan Sama Dengan Cara Ini Juga Kita Buat Antenna Ini Dengan Tri Point Disini 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 Kita Bengkokkan Begini Sama Dikliknya Disini Dikliknya Dikliknya Dari Sini Kita Klik Disini Nah Begini Baru Kita Buat Lingkaran Tekan Control Katakan Disini Kalau kurang Besar Dibasarkan Nah Begini Baru Dengan Smart Fill Kita Ambil Objek Yang Di Bagian Luar Sini Kita Klik Nah Gini Nah Ini Kita Biasanya Kita Delete Yang Ini Kita Kasi Warna Hitam Begini Lalu Lagi Dibawahnya Kita Buat Kita Buat Dibawahnya Begini Dari Sini Disini Kita Buat Begini Disini Klik Lagi Disini Kita Buat Begini Kalau Misalkan Mau Dibikin Sama Begini Berarti Ini Kita Set Contrl Set Dulu Dari Sini Sini Kesini Kita Bukuin Disini Kesini Si Warnanya Ini Agak Abu Abunya Nah Gini Baru Control Backdown Kebawahkan Nah Seperti Ini Baru Kita Buat Lagi Agak Agak Putihnya Seperti Ini Tadi Kita Buat Putihnya Disini 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 Tidak Disini 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 Nah Kita Kasih Warno Putih Baru Kita Control Teg Baru Seperti Ini Baru Hapus Garisnya Di Kanan Nah Begini Nah Habis Kita Kasih Garis Disini Dengan Tri Point Juga Tri Point Disini Disini Di Kanan Cel Disini 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 Nah Begini Terus Yang Bawah Juga Ada Nih Kita Kasih Disini 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 Sama Kita Biar Sama Disini 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 Oke Seperti Ini Nah Ini Mata Udah Udah Jadi Tinggal Kita Kasih putih di tengahnya sini tan control kasih warna putih sedikit saja baru kita taruh sini dan taruh sini, di kanan untuk menduplikat biasanya menduplikan nah begini oke, mata, udah oke, berikutnya kita buat alis alis sih simple saja seperti ini kita masih menggunakan 3 point kurupa kalau saya bentuk alis seperti ini dari sini saya klik begini saya bengkokin begini, terujung lagi sini, begini begini kalau terlalu bengkok nanti kita edit lagi dari sini kesini linkokin begini disini kesini nanti lagi nah cukup dua hal lain misalkan kalau tidak cukup kita tambah lagi disini 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 bisa kesini disini 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 di sini mungkin dua saja untuk kita edit bergabung kesini 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 kita genggapin dikit kesini nah gini saya kasih nah ini misalkan kita edit nah kita edit ini ini terlalu disini misalkan saya edit ini oke sesuai dengan keinginan saja ah gini dulu berikutnya kita buat ini model hidung hidungnya kita buat hidungnya masih tergantung 3 point dari sini saya klik disini dia hanya begini-gini saja nah begini selanah hitam dari sini kesini begini dari sini kesini agak kita kasih gini nah dari sini kesini kita nontap konsep dari sini kesini keping-keping begini dari sini kesini dari sini kesini dari sini kesini dari sini keping-keping dari sini kesini oke kita kasih warna hitam semua kita akan tombol shift untuk memilih semua pernah hitam semua di sini di sini keping-keping sesuai tau mark kita kesini-sini baru yang ini model hidungnya udah kelihatan tampak ke sini-sini-sini ikutnya adalah ini bibirnya sama sini-sini klik kita ambil ke sini ke sini kita bentuk begini ke sini-sini kita bentuk begini saja ke sini-sini ke sini-sini kelewatan saya ulangin di titiknya dia kalau nggak ketemu titiknya nggak bisa diwarnain saya kasih warna begini merah dulu berikutnya dari sini sini-sini 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 dari sini-sini masih warna sama oke seperti ini nggak apa warnanya warna merah dulu nggak apa-apa kita ini bagian bawah sini kita akan buat sini-sini dari sini sini-sini sini-sini saya bentuk begini sini-sini saya bentuk begini dari sini sini-sini yang penting bisa dikasih warna hitam seperti ini kalau sudah kita berikutnya dari sini dari sini-sini dari sini-sini dari sini-sini dari sini-sini hai 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 Oke di sini telinganya lagi Hai paham sini telinganya terbentuk Hai cuman sedikit lagi Hai cilipit lagi dari sini 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 dari sini ke bawah sini aja langsung hai 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 di sini-sini Hai teman bentuk Hai nanti kita edit kalau tidak bisa dikasih warna berarti titiknya tidak menyatu nah begini begini berikutnya disini ada garis disini sebenarnya kita tambahin disini disini kesini sesuaikan saja nah begini oke kalau kita pisah sih hasilnya begini saya pisah begini nah begini gimana cukup belum ngerti ya saya kembalikan saya tambahin lagi disini ini ada ada lakukan-lakukan di telinga sini saya buat kesini disini 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 kita bentuk sesuai dengan keinginan kita nah begini nah begini ini juga disini 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 berikutnya ini terus saya kasih disini disini biar terkesan lebih tebal gitu ya disini disini nah begini dari sini disini 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 nah gitu kasih warna hitam nah gini oke berikutnya kita akan coba buat kerahnya dulu nah kita akan buat kerahnya oke saya bentuk dari sini saya mulainya disini kita bisa kesini kita bentuk begini oke kita kekau kesini 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 ke sini dari sini kesini dari sini ke sini terus dari sini kesini di sini 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 bukan berikutnya kita buat las putih pada karanya di sini sini dari sini ke sini dari sini ke sini langsung oke sudah jadi berikutnya kita akan buat giginya kita akan buat untuk giginya saya zoom sama masih menggunakan 3 point dari sini ke sini dari sini ke sini oke satu jadi kita ingin lagi dari sini ke sini di sini ke sini ke begini muncul lagi yang ini di sini sini di sini ke sini oke yang lagi dari sini ke sini di sini ke sini berikutnya kita buat gigi bagian bawah dan sini 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 ke sini gini sini ke sini sini di sini ke sini sini ke sini sini ke sini gini sama dari sini ke sini lagi di sini ke sini kemudian kita terbaikin berikutnya kita akan buat objek lagi di dalam sini untuk memberi warna hitam di bagian kemudian di dalam sini kita bisa menggunakan 3 point juga nggak apa-apa dari sini ke sini sini ke sini sini ke sini sini ke sini lagi di sini ke sini ke sini ke sini ke sini langsung berikutnya kemirGirl kaki Warn sama kami kesukur aku kasih warna hitam kita pindah ke bagian bawah dengan cara ctrl, 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 ctrl oke sayaRI Kcourse kita ganti warnanya agak agak agu-agu nah ini giginya & gini ini kita isi dengan inward Smart Fill Ganti warnanya putih Smart Fill Varne Smartfeel 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 Oke nah ini tadi kita kasih kembali warna hitam Oke begini Oke udah jadi jumlah saya normalkan saya kembali disini kita buat pola untuk bajunya masih menggunakan Smartfeel dari sini ke sini kita bentuk pola bajunya disini 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 Oke kita ngikutin pola bajunya semuanya disini 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 begini saya kembalikan disini saya kembalikan disini lagi biar bisa dikasih warna bajunya saya samakan begini saya kembalikan disini kita temukan di titik awalnya oke jadi seperti ini berikutnya kita buat perpotongan disini untuk lengannya dari sini ke sini begini dari sini ke sini dan begini dari sini disini 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 ini ini kita lihat misalnya itu ini susah hitam diisi suara hitam di ini yang lakukan lakukan kainnya kita bisa buat pola disini juga sama 3 point juga Misalkan begini Sueda keinginan anda aja Disini Suara Sama Di bawah juga ini Misalkan dari sini Ini begini Disini Ini juga sama ini Disini 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 Misalkan begini Ini juga Misalkan Ini Sesuai dengan keinginan Ini juga Misalkan ini Oke Cukup Kalau misalkan kurang anda tambahin Terus lengan Terus lengan Terus lengan Ini Kita Buat Totong Ini Nah Begini Ini juga Sama Disini Disini . Terus 매� Disini Ok Terus Yang Ini Hai sesuai Hai sini saya masih menggunakan Hai tripoin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita buat begini dan tengokkan disini oke yang ini juga tempat disini ada tengokkan begini oke kita di bawahnya ini tempat disini saya zoom disini 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 oke udah jadi kita pisahkan misalkan ini saya ambil begini disini disini oke saya copy aja disini disini saya saya wajah dulu dan leher kita pakai kita pakai 3 point juga kita buat dari sini kesini disini 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 dan lehernya merah buat kelihatan disini disini saya bentuk sama lepas kita aktifkan dulu dan menunjuk titiknya disini 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 gitu disini 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 Oke, seperti ini Berikutnya kita Ambil contoh warna Disini, kayak kulit ini Color layer driver Tool, ambil Contoh kulitnya, disini Tumpahan kesini Oke, seperti ini Nanti ke pick tool Tekan tombol control, baru tag down Control, tahan, baru tag down Terulang-ulang Sampai dia pindah ke Posisi bawah Oke, pelan Tekan tombol control Oke Seperti ini Berikutnya untuk Bagian bajunya Kalau kita geser ini Bajunya kan terpisah seperti ini Nah, bajunya kita ambil contoh warna Dari sini Merah, tumpahan kesini Bajunya Yang berikutnya, yang keras ini juga sama Oh, gak mau Kenapa gak mau kita cek Di bagian bagian ini Saya geser begini Oh, ini Nanti Saya Tumpahkan Ganti Langsung Atau ya mau Saya kasih warna Yang ini Nah, sama gitu ya Ini tetap putih 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 ini Bagi kita lengannya Tinggal kita buat titik disini Satu Disini Tuk disini Nah, gitu Jadi ada yang putus ini Saya Saya pilih ini Saya Untuk semua Dini Saya Satukan Oke Ini juga sama Dengan smartfield Satukan Kalau Cuan Enggak Kalau tidak mau Masa Ini Ini Nah, ini Biar terpisah Tadi Lepas Berarti Solusinya Kalau Tidak bisa Diwarnai Berarti kita Titik ini Ada yang lepas Tinggal di Broxmo Seperti ini Dengan Smartfield Dan klik Ini Join To Node Nah, ini Baru bisa Diwarnai Kita kembalikan Kesini Susah ini Dengan Tool Kita Kelakasinya Seperti ini Nah, ini Gimana Kita perbaikin Kita perbaikin Dengan Fit Tool Dan Berikut saja Ini Kita Biasanya Kesini Sini Ini Saya Hapus Ini Saya Nah, ini Kita buat Lagi titik Baru Dengan Dengan Tripoint Dari Sini Dari Sini Misalnya Kesini Kita Dan Baru ini Kesini Ini Kesini Ini Kesini Oke Seperti itu Seperti yang terlihat pada Ini Tadi Oke Kita dikasih Warna Yang sama Oke Seperti ini Nah, yang bawah ini Yang bawah ini Kita kasih warna yang sama Kalau itu saya geser Lepas juga gini ya Kita Ganti Set Set Ketul Semua gini Ini Saya pilih Bina C Keser Dengan Ini Join Oh Joinnya Begitu Hasilnya Kita Nggak Mau Tiket Harus Dibuat Ulang Kita Buat Terlampak Ini Pakai Tri Point Grupa Caranya Disini Kita Ikut Anjim Untuk Ini Sini Lagi Ini Sini Lagi Ini Lagi Ini Sini Lagi Sini Nah Ini Bisa Dikasih Warna Oke Nah Berikutnya Ini Kita Kasih Pencahayaan Di Pipi Dan Dahinya Disini Caranya Gimana Caranya Begini Buat Lingkaran Kecil Disini Disini Kasih Warna Kuti Hilangin Garisnya Klik Kanan Pada Tanda Silang Seperti Baru Di Blur Sebelum Di Blur Di Convert Dulu Menjadi Kurpa Bitmap Convert To Kurpa 300 Oke Selanjutnya Baru Kita Blur Bitmap Blur Gaussian Blur Seperti Ini Hasilnya Dia Nga Blur Waduh 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 Kita Geser Lagi Kalau Misalnya Kurang Blur Nah Begini Oke Baru Kita Copy Kesini Untuk Yang Kecil Kita Tekan Shift Untuk Kecilkan Baru Kesini Untuk Yang Bahinya Agak Bisa Sedikit Nah Gini Kalau Masih Dirasa Terlalu Ngeblur Maksudnya Kurang ngeblur Tambahin lagi Blurnya Bigmap Blur Baru Gaussian Blur Ditambahin Oke Atau kita Kurang ngeblur Nah Oke Nah tinggal Yang ini Kan terpisah Ini Kita masukkan Kedalam Objek Yang Ini Yang kulit Jadi Objeknya Pilih menu Effect Power clip Place Insert Clip Dimasukkan Disini Berikutnya Yang dua Ini Kita Masukkan Kedalam Objek Yang ini Berikutnya Objek Ini Kita Masukkan Kedalam Sini Pilih Objek Nya Pilih menu Effect Power clip Insert Masukkan Ini juga Sama Pilih Objek Nya Pilih menu Effect Power clip Nah Inilah Hasil Kreasi Kita Bagaimana Cara Membuat Klikatur Dengan Sederhana Dengan Menggunakan Tool Deezer Dan Tripoint Grupa Silahkan Anda Berkreasi Lagi Dengan Imajinasi Anda Bagaimana Cara Menambah Objek Objek Lain Agar Klikatur Ini Sempurna Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Ata Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tunggu Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Saya Selalu Untuk Hanya Terima Tunggu 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 Terima kasih.